Ya Rabbi Ya Alimal Hal Ya Rabbi Ya Alimal Hal Engkau lah yang maha mengetahui Mengetahui keadaan kami Allah kuliahal Keadaan makhluk-makhluk kami Kalau saya Saya gak tau Isi hati Dia sedang risau Gelau Aku lagi bahagia Tapi gak tau isi hatinya Lagi jatuh cinta Lagi atuh apa Aku gak tau gitu Betul gak? Ibu tau gak apa yang saya rasakan dalam hati Sekarang lagi apa lagi Saya gak tau Tapi Allah maha ta Maha ta Ilaikah Wajah Hanya kepadamu lah ya Allah Saya itu segala Yang itu Angan-angan ku cita-citaku Aku pasrahkan Dan ini Pasrah Ilaikah Wajah Ilaikah 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 Tolong yang maha mengetahui segala Isi hatiku Aman-amanku Setiap doaku Setiap hamba-hambanya Ilaikah Wajah Tuh Amal Bayangkan kalau kita sakit Kalau ibu-ibu sakit Sekarang pergi kemana Rumah sakit Rumah sakit Ke tempat dok Dokter Dokter ya Selamat datang baca Waduh bicara Baca Gimana nih Injuritain Kalau kita sakit Kan kita pergi ke dokter Setelah ke tempat dokter Setelah ke tempat dokter Dokter itu nanya kepada kita Pertanyaan dokter itu Sakit apa? Sakit apa? Nah Berarti kita datang kepada orang yang tidak tahu Tidak tahu Betul gak? Oh dokter aja gak tahu Masih nanya kepada kita Baru kalau kita jelaskan Dokter Seku sakit gigi Oh Mereka langsung Oh ya oke oke Baru bekerja Betul gak? Tapi kalau kita datang kepada Allah Punya masyarakat apa Gak usah datang Allah udah tahu Allah gak perlu nanya Betul gak? Hei kamu kesini kok ingin Gak perlu nanya Kalau saya Kalau dokter Kita masih nanya Kalau kita punya mobil Mobil kita rusak Motor kita rusak Bisik kita rusak Pergi kemana? Bengkel Bengkel Nah mekaniknya Nanya apa coba Apanya yang rusak Nah ini gitu loh Berarti Mekanik atau tukang bengkel itu gak tahu Gak tahu Bahkan kalau kita sudah menjelaskan Oh ini apa namanya Remnya rusak Oh ini gak bisa jalan Karena apa Bensinnya nyumbat Baru setelah mereka tahu Oh langsung dia bekerja Nah itu menandakan Bahwasannya Makhluk itu tidak maha mengetahui Kita itu tidak maha mengetahui Tahu gak apa namanya Paranormal Yang berbicara Gomong Itu juga sama Itu yang sama Dia hanya menerka Oh firasat saya seperti ini Nah firasat itu bisa jadi Betul bisa jadi Tapi Allah maha tahu Akhir ada bujian kita Kepada Allah Ya Allah yang maha kuasa Ya Allah yang maha mendengar Ya Allah yang maha mengetahui Ya Allah yang maha mengabuni Dan sebagainya Itu Bujian itu hanya milik Allah Maka Jangan ada rasa kesombongan Di antara Tidak ada rasa kesombongan Di antara kita Kita itu manusia lemah Tanpa pertolongan Allah Kita itu Lemah tanpa Yaitu kekuatan Allah Ini Ini tafsirnya ya Terima kasih